Intro Halo Sobat InnoSport, ketemu lagi sama saya Farhan di Gledarumah. Nah di Gledarumah edisi kali ini saya mau main ke salah satu legenda belutangkis Indonesia yang main di Tugal Putra bareng sama Taufiki Dayat dan juga Simon Santoso. Nah kira-kira siapa? Buat kalian yang penasaran jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Youtube channel InnoSport. Yuk langsung kita masuk. Nah ini di garasinya rumahnya Mas Sony Dwi Kunchoro, luas banget. Kita langsung tepuk aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas. Apa kapan Mas? Baik, baik. Saya mau masuk boleh main-main ke rumah ya? Iya, iya. Nah ini langsung ketemu beberapa peralatan bulu tangkisnya Mas Sony. Ada tas, ini ada medali. Ini aneh karena kita sebelum-sebelumnya main ke rumah Baba, rumahnya Mas Hendra Setiawan kan di rak tuh Mas. Iya, iya. Ini kenapa ada di ini? Apa ini namanya nih? Iya, di ranjang ini Mas. Iya, iya. Karena ya kan saya masih apa ya baru pindahan rumah, masih berantakan. Sebenarnya udah ada waktu itu saya copot, habis itu mau saya bikinin yang baru. Tapi belum sempat gitu ya. Ini ya di sini. Coba di rumah Mas. Saya penasaran. Iya. Coba saya pengen lihat medali pertama Mas Sony yang mana Mas? Aduh, yang mana ya? Pusing sendiri kelihatannya. Iya, iya. Wah ini banyak banget Mas. Ini terhitung dari tahun berapa? Saya dapet 2002 sudah Asia, terus abis itu 2003 SEA Games. Oke. Berarti semua keseluruhan medali ada di sini ya? Iya, ada di sini. Tapi satu yang ini ya, Olimpiade itu udah ada di. Oke, dipisahin beda sendiri ya? Iya, dipinggai sendiri. Ya begini nih, masih belum sempat. Sebenarnya ya sayang karena ini kan nyarinya susah. Betul, perjuangannya berat. Iya, tapi ya belum sempat aja gitu. Masih dipikinin yang bagus. Saya penasaran pengen lihat piala yang di Singapore Mas. Oh gitu ya. 2016. Oh iya, ini. Gimana yang disimpen ini? Oh ini ada piala banyak juga. Nah ini, ya itu tadi. Ini ada. Ini mas ya? World Super Series ini ya? Nah ini, ini yang dapet ini. Ini juga ini tapi ya. Ini bentuknya. Ini kok bisa gini mas? Ini patah karena anak saya buat mainan. Dipikir anak saya itu gak berharga. Padahal ya papanya ini nyarinya sambil sampe nangis-nangis gitu. Ini piala anak-anak juga ada di sini ya? Iya. Di bawah ini dia medali yang paling mahal gak? Mas Oni ini? Ya, ya pasti ya. Karena meskipun hanya perunggu tapi ini suatu apa ya? Udah. Carang yang orang bisa dapatkan gitu loh ya. Ya ini. Tuh. Tapi belum sempat dipasang sana. Ini bisa dilihat di sini. Ini bisa dilihat di sini. Oke. Momen paling berharga apa yang gak pernah dilupain? Yang ada di perjuangan medali ini? Mas kira-kira. Ya saya waktu itu kan. Apa ya. Untuk ikut aja kan harus melalui pertandingan-pertandingan yang sebelumnya. Ngumpulin poin. Iya ngumpulin poin itu susah. Abis itu. Saya di situ masih umurnya kan masih terbilang muda ya. Saya punya juara ini katanya sih bulutangis termuda gitu. Saya dapet medali waktu itu umur 20 tahun. Terus abis itu ya dapet ini rasanya ya sungguh luar biasa lah mas gitu. Salah satu puncak penampilan ya mas Oni juga mungkin ada di sini ya? Iya bener. Tuh. Ini kamar siapa nih mas? Ini kamar anak-anak. Kamar anak-anak. Tapi. Anak-anak jarang tidur sini. Tidurnya kumpul-kumpul. Kumpul. Iya. Ya segini ini. Mau apa. Iya ya. Ini banyak banget bonekanya. Tahun kalau perempuan. Pink semua. Sejauh ini pertumbuhan anak-anak gimana nih mas? Ya yang satu kelas 2 ya SD. Ya. Umur 8 tahun. Yang kedua umur 6 tahun. Yang ketiga baru 5 bulan ini. Jadi ya apa. Ya kalau punya anak kecil kan banyak yang bilang sebagus apapun ya nanti pasti ya kotor berantakan gitu. Oh. Dinikmatnya ya. Enang kan. Anak-anak udah dimulai diarlahkan ke bulutangkis? Iya yang nomor 1. Nomor 2 udah. Yang nomor 1 juga sempet kemarin juga ada kompetisi. Di kelompok umurnya dia udah juara juga ya. Jadi saya Jawa Timur. Jadi ya kemarin juga ketemu teman-teman di klub-klub besar juga melihat. Ya mudah-mudahan bisa. Ada potensi lah ya. Ya gitu. Kamar, ruang tamu udah beres. Ada ruang makan di sana. Oke. Ngomongin soal makan. Favorit makanan. Mas Soni apa? Favoritnya sih apa ya. Gak ada yang banget gitu. Cuman yang sering sih soto ayam. Soto ayam. Ya soto ayam, soto daging itu kan. Simple cepet gitu. Jadi kalau lapar langsung. Nah ini di dapur di sebelah sana. Ada Mbak Gading istrinya Mas Soni. Halo Mbak. Nih kita lihat ke sana. Sama si kecil yang umurnya berapa bulan Mbak? Lima bulan. Lima bulan. Nah ngomongin soal Mbak Gading, Mas Soni sama si kecil nih bagi-bagi kerjaan ngurusin yang kecil gimana nih? Ngurus kecil kan dia butuh saya terus. Oke. Jadi sebelah saya terus. Jadi kalau pas saya ngelatih Soni, ngelatih kakaknya ya dia jaga utinya. Oke. Bentar. Terus kita lihat lagi. Kalau bangun-bangun tengah malem Mas Soni suka bantuin nggak? Nggak. Nggak, nggak suka bantuin. Nggak, karena dia udah enak. Udah linter. Kalau masakin Mas Soni, sukanya masakan apa tuh? Kalau dari Mbak Gading? Kalau saya, semua masakan saya. Oh dimakan, semuanya dimakan? Iya. Kamu mau diajak ngobrol juga? Semua masakan masuk ya. Jadi mungkin ini semua yang ada di lantai 1 ya. Mas Soni saya mau ke lantai 2 boleh? Iya boleh. Niat-niat juga karena kayaknya lebih luas lagi. Iya. Banyak yang pengen saya udah tau juga soal lantai 2. Oke. Coba Mas. Iya. Ini Mas Soni dan Mbak Gading ya. Ini Mas Soni Mbak Gading tuh nikah tahun? Tahun 2009. 2009. Iya. Dan ini foto-foto pre-wedding apa setelah wedding, post-wedding? Ini ada pre-wedding. Terus ada... Ini foto saya yang dapat anugerah 2003. Pemain terbaikan, atlet putra terbaik. Ada yang jadi tablet bola ya? Iya. Itu masih umur... Apa itu? Apaan... 20-an lah ya? 20-an itu iya. Terus ini juga dari fans. Ini ada dari fans juga kan? Iya. Nah Soni? Iya ini dari fans. Mas. Dan ini ada foto pas kapan Mas ya? Yang ini waktu itu dikasih... Apa... Kenang-kenangan dari wartawan apa itu. Jadi... Desa Pajang gitu. Ini sama masih umur 20-an. Ingat gak nih kompetisi tenamen apa waktu itu? Ini... Thomas Cup 2004 di Jakarta. Saya masih ingat itu. Oke. Waktu itu saya ingat. Sekarang mungkin Indonesia udah susah Mas ya untuk... Lagi kesulitan nih kita untuk bisa menang Thomas lagi ya? Ya masih mencoba kan. Masih mencoba. Masih mencoba. Kemarin waktu itu sempat bina juga. Tapi belum rejeki. Jadi ya memang harus perlu apa... Konsisten terus ya. Jangan sampai... Menurun semangatnya untuk merebut itu. Dan setiap sektor harus rata kemampuannya juga Mas. Benar-benar itu. Nah ini kosong. Rencananya mau dijadikan apa aja Mas? Ya ini... Rencanakan... Buat tidur anak-anak. Tidur anak-anak. Tapi anak-anak masih kecil. Terus mungkin selanjutnya kayaknya ada pikiran... Saya mau ngelatih. Terus anak yang mau ngelatih sama saya juga... Bisa tidur di sini sementara gitu. Oh. Karena... Saya harus ada proyek untuk bikin asrama. Atau bikin penghinepan untuk adit-adit gitu. Rencana seperti itu. Jadi itu belum terjadi. Ya mungkin... Bisa ditaruh di sini gitu ya. Selain di sini apa lagi Mas? Ya kalau saya kan... Di sini... Bikin... Ruangan sini... Mungkin udaranya ya. Ini ya. Lebih enak ya. Ini di luar ini. Ini ada apa nih. Ini enak sih Mas. Aktivitas sejauh ini di sini apa aja? Ya saya paling latihan, istirahat. Terus kalau... Apa ya... Yang di sekitar sini bisa dimanfaatkan. Untuk fisik lari. Kan udaranya juga masih bagus karena banyak pohon-pohonan. Terus abis itu... Suasananya juga nggak terlalu berisik kan ya. Jadi ya untuk konsentrasi untuk latihan apa... Untuk... Apa... Yang sifatnya untuk... Apa ya... Untuk... Ya untuk... Jadi untuk latihan ini lebih... Lebih nyaman juga gitu. Ya... Jadi di sini saya juga... Alhamdulillah bisa... Bangun di sini. Terus dengan... Apa namanya... Tempat yang... Banyak... Apa... Pohon-pohonnya tanaman itu kan yang... Ya kita cari biar sehat juga gitu. Oke deh. Mungkin itu Mas ya. Yang ada di lantai dua. Iya. Lantai satu lantai dua udah kita... Sapu bersih semuanya. Nah Mas Soni. Makasih banyak nih udah diajak keliling rumahnya. Dan... Setelah ini saya mau dong diajak keliling juga di... Badminton hallnya. Boleh ya? Iya. Nah... Sobat Indosport yang penasaran... Badminton hallnya Mas Soni Dwi Kojolo seperti apa... Makanya... Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe... Youtube channel kita. Yuk langsung aja kita kesana. Intro Tepunggah Tepunggah Terima kasih. Terima kasih.